Baiklah, kita lanjutkan dengan fungsi diplomasi. Seperti yang sudah kita ketahui, banyak sekali fungsi diplomasi yang dilakukan oleh para diplomat. Jadi ada pertama, representation. Jadi diplomat itu berfungsi sebagai representasi perwakilan dari negaranya. Ini perlu dicatat, mereka adalah perwakilan. Jadi yang dikirim itu, diplomat itu adalah yang benar-benar mewakili negaranya. Artinya diplomat itu adalah sosok atau figur yang terbaik yang dikirim oleh bangsanya ke luar negeri untuk mewakili negara dan bangsanya. Mereka sangat diharapkan memberikan citra, citra yang bagus, citra yang baik di negara di mana mereka ditugaskan. Meskipun dalam beberapa literatur, kita pernah mendengar, Diplomat itu menghubung oleh negara-negara sendiri untuk menipu. Ini kan ada, mungkin Anda bisa melihat ada beberapa pendapat bahwa diplomat itu dikirim untuk berbohong ke luar negeri, ke negara di mana dia ditugaskan. Jadi kadang-kadang ada istilahnya citra-citra yang negatif bahwa kadang-kadang diplomat itu mereka dikirim ke luar negeri untuk berbohong. Mereka tidak menceritakan semuanya apa yang ada di negaranya. Jadi yang kurang bagus dibilang bagus. Intinya lebih banyak pencitraan branding. Nanti kita diskusikan lagi, apakah betul bahwa seorang diplomat itu dikirim oleh negaranya untuk berbohong ke negara di mana dia ditugaskan. Kemudian fungsi lain adalah menggali informasi, menggali semua informasi potensi yang ada di negara di mana ditugaskan. Jadi bisa di sini adalah fungsinya sebagai reaching out to government and population. Jadi mereka itu menggali informasi, mereka bergaul dengan otoritas di mana dia bertugas, dengan masyarakat. Kemudian makanya muncul ada perkembangan terbaru, muncul istilah public diplomacy. Di mana diplomasi itu menjadi, kemudian menjadi public, menjadi konsensus public. Tidak rahasia lagi, tidak terbatas lagi untuk kalangan tertentu. Tetapi sudah mulai, apa namanya, menjadi konsumsi public. Nah dalam hal ini, dengan perkembangan teknologi, fungsi-fungsi diplomasi itu sangat terbantu ya. Dengan peran sosial media, Twitter, Instagram, dan semacamnya. Sangat terbantu sekali, karena mereka bisa reach out, bisa menjangkau. Kawan baru, menjangkau kolega baru, mungkin kalau dilakukan tanpa sosial media mungkin terbatas. Tapi dengan adanya sosial media, mereka bisa mempromosikan potensi negaranya, peluang investasi di negaranya melalui sosial media. Menjadi lebih mudah, lebih banyak yang akan dijangkau, reaching out ya. Kemudian yang fungsi ketiga adalah reporting, melaporkan. Nah itu, seperti yang sudah saya bilang sebelumnya, jadi fungsi diplomat itu adalah report, memberikan laporan. Apa saja kejadian yang terjadi di negara di mana ditugaskan. Semua informasi ada. Nah bedanya zaman dulu dengan sekarang, semua informasi itu ada dan sangat banyak. Bahkan kebanyakan. Nah di situ fungsi diplomat bukan sekedar hanya mencari informasi, tapi adalah bagaimana memfilter informasi tersebut. Mana yang benar, mana yang hoax, jadi itu yang perlu kita garisbawahi. Kemudian ada fungsi negosiasi, ya. Bagaimana seorang diplomat itu melakukan negosiasi, memperjuangkan kepentingan nasionalnya pastinya. Karena diplomasi merupakan alat untuk mencapai kepentingan nasional. Di sini dalam perkembangan saat ini banyak sekali muncul peran-peran non-state actor. Artinya diplomasi itu tidak saja dijalankan oleh diplomat, tapi juga oleh non-state actor lainnya, seperti yang sudah kami, kita bahas sebelumnya. Kemudian fungsi berikutnya adalah managing crisis, ya. Jadi diplomasi itu bertugas tidak hanya pada zaman damai, tapi juga ketika ada krisis. Jadi tidak hanya ketika terjadi damai, tapi ketika krisis, fungsi diploma sangat diperlukan ketika perang, ketika konflik, ya. Dan kemudian tugas-tugas lainnya, ya, melayani warga negara yang ada di luar negeri, ketika misalnya ada warga negara kita yang mengalami masalah hukum, kemudian ada TKW, TKI, jadi itu adalah servicing their own citizens. Jadi bagaimana kita melayani warga kita yang ada di luar negeri. Itu adalah fungsi-fungsi dari diplomasi, ya. Jadi ada representasi, ada reaching out, ada reporting, ada negotiation, mediation, kemudian servicing, melayani masyarakat atau warga negara di mana dia ditugaskan. Terima kasih. Kita lanjutkan topik berikutnya. Terima kasih.